Intro Namo Sanghyangadi Budaya, Namo Budaya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedarma yang berbahagia Jumpa kembali kita di acara Sharing Dharma Universal SADU di awal tahun 2023 Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton setia dari program SADU Yang sudah mengikuti kegiatan kami, video-video kami di tahun 2022 Tentu kami selalu mendoakan Bapak Ibu, teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Tahun baru 2023 Baru saja kita masuki Dan ada beberapa hal yang menarik tentunya Perjalanan di tahun 2022 Yang menjadi inspirasi untuk kita di tahun 2023 ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin mengajak atau ingin berbagi satu topik Mengenai Yang ringan saja gitu ya Satu topik Kembali ke kehidupan normal Bapak Ibu, teman-teman mungkin menganggap Oh, hidup normal itu kan Nggak asik gitu ya Kita kan harusnya hidup Yang jauh di atas normal Di atas hata-hata Orang pada keseluruhannya Seperti itu ya Tapi teman-temanku Bapak Ibu semua Hidup normal itu Justru adalah satu miracle Adalah satu apa kita bilang Satu muqzizat Seperti itu ya Bapak Ibu mungkin teman-teman masih ingat Pada saat Anda masih bayi Ataupun Anda memiliki bayi Gitu ya Apa yang pertama kali Anda katakan Anda tanyakan kepada dokternya Tentang bayi Anda itu Pastinya semua orang tua Akan mengatakan hal yang sama Apakah bayi saya Lahir Normal Tidak ada orang tua yang Bertanya Dokter Anak saya lahirnya Di atas normal nggak Luar biasa tidak Nggak ada ya Semua orang tua akan bertanya Apakah bayinya Lahir normal Sama seperti Kalau orang-orang Seperti usia kita ini Seperti saya Yang sudah 50 ke atas Bapak Ibu teman-teman Mungkin yang lebih senior dari saya Mungkin Sekarang sudah mulai Punya Banyak masalah Masalah kesehatan Ada darah tinggi Ada gula tinggi Macam-macam yang lain Kolesterol tinggi Apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu teman-teman semua Pastinya Teman-teman semua Berharap semuanya Kembali ke Kondisi normal Gula darah normal Asam urat tinggi Normal Darah tinggi juga normal Kolesterol normal Kita mengharapkan yang Normal Tahun 2022 Kemarin Di ujung tahun 2022 Ada satu Mungkin kado istimewa Dari pemerintah Yaitu Memberhentikan Atau Menyetop Yang namanya PPKM Jadi sudah tidak ada lagi Pembatasan Untuk kerumunan Masa itu Sudah tidak ada lagi Sudah disetop Ya berarti kita kembali Hidup normal Seperti Biasanya Ya dari Dari kondisi Dimana kita terkena COVID-19 Hampir sepanjang Tahun Dua tahun lebih ini Kita Cemas Khawatir Was-was Dengan kondisi-kondisi Yang ada Dan dengan Pengumuman bahwa PPKM itu Dihentikan Maka kita Kembali Ke kondisi normal Normalnya Kehidupan kita Seperti biasa Ini Tentu Disambut Gembira oleh Semua Kalangan masyarakat Ya Kita juga Menyambut gembira Bahwa Ternyata kita Sekarang sudah Bisa kembali normal Hidup Seperti Sedia kalah Jadi teman-teman Hidup normal itu Kadang-kadang mungkin Tidak terlalu Kita Kita rasakan Sebagai suatu Mujizat Sebagai suatu Kebahagiaan Karena itu Seperti Kayak Apa ya Kehidupan rutin Saja Yang setiap hari Kita lakukan Kita kadang lupa Kita Masih bisa Bernafas Berapa banyak Orang yang Susah Untuk Bernafas Kita Setiap hari Bisa menghirup Udara segar Memandang alam yang Luar biasa Dengan mata kita Berapa banyak orang yang Tidak memiliki Indra penglihatan Kita bisa mendengarkan Musik-musik yang indah Lagu-lagu Centing Ya Suara-suara Mantra Yang indah Berapa banyak orang yang Tidak memiliki Kemampuan untuk mendengar Kembali Ke kehidupan normal Menjadi Normal kembali Itu sebetulnya adalah Satu Mukjizat Ya Miracle Kita harus menyadari itu Bahwa Mukjizat itu Tidak Tidak perlu yang terlalu Berlebih-lebihan Ya Yang di luar Dari Pikiran kita Yang aneh-aneh Seperti itu Tidak Ya Mukjizat itu Miracle itu Kebahagiaan ini Bisa kita dapatkan Di Kehidupan normal kita Bante Diknanhan Salah satu Mahabiksu Zen yang sangat terkenal Mengatakan Yang namanya Keajaiban itu Bukanlah Bisa berjalan Di atas air Tetapi Berjalan Dengan Penuh Kesadaran Menikmati Setiap langkah kita Menikmati Setiap hidup kita Itulah Mukjizat Atau Miracle itu sendiri Walaupun Kehidupan normal itu Pastinya Dari Dari masa ke masa Selalu berubah Tidak ada Sesuatu yang Tetap Ya Dalam bahasa Ilmu kesehatan Mungkin Digunakan Istilah New Normal Ya Kenormalan Baru Dan ini pun Bukan baru Sekali ini Dulu-dulu Juga sudah Berkali-kali Kita harus Beradaptasi Dengan Kenormalan Baru Jadi Bapak ibu Teman-teman Semua Pemirsa Beberapa 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 Hari ini Banyak Harapan-harapan Tentunya Yang Diinginkan Diidamkan Dicapai oleh Bapak ibu Semua Banyak Resolusi-resolusi Ya Yang bisa Atau yang sudah Anda buat Untuk Anda dapatkan Di tahun 2023 Ini Tetapi Resolusi terbaik Adalah Menjadi Diri kita Yang lebih baik Dari diri kita Sebelumnya Tentunya Kita ingin Tahun 2023 Ini Kita menjadi Kita yang Jauh lebih baik Dari Tahun 2022 Ya Di Di segala Aspek kehidupan Baik itu Kesehatan kita Mungkin Keuangan kita Mungkin hubungan Dengan keluarga kita Atau juga Mungkin Spiritualitas kita Yang jauh lebih baik Dari Diri kita Di tahun 2022 Dan Semua ini Bisa kita Lakukan Dalam Aktivitas Sehari-hari kita Normal life Kehidupan Yang normal Mungkin Ini yang bisa Saya sampaikan Yang ingin Saya bagikan Kepada teman-teman Semua Semoga Sedikit Inspirasi ini Bisa Memberikan semangat Kepada semua Teman-teman Mengisi Tahun 2023 Ini Dengan Sesuatu Yang jauh Lebih Bermanfaat Membuat Hidup kita Jauh lebih Baik Dari hidup Kita Sebelumnya Terima kasih Namo 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 Buddhaya